Seleses, Anda akan memacari salah satu fraksi di DPR sudah menyerahkan berkasnya tadi ke pimpinan sidang. Silahkan, Seleses. Wayu, saat ini rapat paripurna untuk membahas dua usulan terkait revisi Undang-Undang MD3 dan juga KPK sudah selesai. Ini sangat cepat sekali prosesnya, di mana kami melihat ini tidak sampai durasinya hanya 15 menit, karena seluruh fraksi yang ada dan juga hadir dalam rapat paripurna kali ini sepakat bahwa nantinya kedua undang-undang ini akan menjadi RUU usul ataupun inisiatif dari DPR. Saat ini saya sudah bersama dengan jurubicara dari fraksi Nasdem, Taufikul Hadi, untuk membahas lebih lanjut bagaimana sebenarnya dinamika yang terjadi terkait dua undang-undang ini. Bapak, mungkin boleh disampaikan sendiri dari fraksi Nasdem sendiri ini terkait pandangannya dalam revisi Undang-Undang MD3 dan juga KPK ini, kita lihat prosesnya sangat cepat, tidak sampai 15 menit, semuanya sudah sepakat. Apakah memang sebenarnya di DPR sendiri semua fraksi sudah menyepakati terlebih dahulu terkait kedua undang-undang ini? Berkaitan MD3, MD3 fraksi Nasdem menyetujui untuk dibahas, tetapi kami belum bersikap soal apakah boleh ada penambahan pimpinan MPR atau mungkin ada pengurangan. Kami belum dalam posisi seperti itu dan itu akan kami beri sikap tersebut nanti di dalam kesempatan pembahasan dengan pemerintah. Lalu kalau untuk terkait Undang-Undang KPK sendiri seperti apa Pak? Kalau KPK sendiri, kami juga sudah setuju untuk dibahas ke tingkat berikutnya, yaitu dengan pemerintah. Dan kami berharap masyarakat untuk paham kenapa ini kita setujui pembahasan berikutnya. Ada dua hal, yang pertama adalah keputusan MK yang lalu. Sebagai sebuah lembaga, KPK itu telah diputuskan oleh makamah konstitusi, dia berada di dalam domen eksekutif. Karena itu, itu harus disikapi kembali dan ditata kembali di dalam lembaga-lembaga negara tersebut. Yang kedua adalah pidato presiden. Pada tanggal 16 Agustus, yang mengatakan bahwa kita harus memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Nah, sejauh ini sudah baik, tetapi kita melihat bahwa masih banyak korupsi yang terus terjadi. Dengan demikian, apa yang telah dilakukan sekarang harus ada penguatan. Kalau hanya menangkap orang saja, menurut presiden, itu adalah bukan menyelesaikan persoalan. Tetapi bagaimana melakukan pencegahan. Maka perspektif presiden itu kami sambut sekarang ini. Bapak, kita membahas kembali lagi terkait undang-undang MD3 yang akan direvisi. Ini hanya akan membahas terkait pimpinan ataupun formasi dari kursi pimpinan MPR. Apakah dari fraksi Nasdem sendiri melihat adakah urgensi yang sangat mendesak untuk melakukan perubahan dari formasi kursi MPR sendiri? Masalah MD3 ini adalah setiap tahun secara terus setiap pergantian periode anggota DPR itu ada hal yang mendesak untuk dibicarakan. Karena memang itu adalah persoalan politik. Itu adalah menurut pendapat teman-teman fraksi lain. Meskipun kami belum tentu akan memiliki sikap yang sama. Karena itu kami akan menilai hal tersebut. Walaupun kami setuju bahwa itu akan boleh dibicarakan untuk didorong ke tingkat pembicaraan berikutnya. Tetapi kami belum bersikap dalam hal tersebut. Jadi dengan demikian harus kami ingatkan bahwa fraksi Nasdem tidak memposisikan diri pada persoalan perspektif apakah ini adalah penting atau tidak penting. Tetapi kalau kami nanti melihat di dalam pembahasan itu adalah argumentasinya kalau misalnya argumentasinya tidak tepat apakah akan dikurangi ataupun ditambah tentunya kami akan menolak. Seperti itu. Tetapi kalau misalnya argumentasinya adalah tepat ya kita lihat nanti. Tapi sekarang kami belum bersikap sama sekali terhadap hal tersebut. Berarti Nasdem masih terbuka opsi untuk melihat dulu bagaimana proses yang berjalan. Tapi Bapak sampai dengan saat ini Undang-Undang MDI III sendiri kita ketahui bersama bahwa ini dikatakan penambahannya untuk mengakomodir dari jumlah ataupun fraksi-fraksi yang ada di Senayan sendiri. Berarti kemungkinan besar jika 2024 nanti akan berubah lagi ya Pak? Pertama begini yang harus kita lihat di dalam konteks itu adalah sikap fraksi. Kalau memang fraksi banyak mendorong seperti itu maka keputusan politik harus seperti itu. Itu kita harus lihat sebuah fakta politis ya. Tetapi juga kalau kami adalah selain fakta politis itu Praki Nasdem juga adalah mempertimbangkan sikap acarakat juga. Apakah dengan pengurangan ataupun penambahan tersebut itu akan membuat lembaga legislatif ini menjadi lebih beribawa atau tidak. Kan seperti itu. Maka argumentasi itu akan kita lihat di dalam pembahasan nanti. Jadi kami sampai sekarang belum bersikap terhadap hal tersebut. Terima kasih Pak untuk waktunya. Demikian wawancara kami dengan juri bicara dari fraksi Nasdem, Tafiqul Hadi, di mana mengatakan bahwa fraksi Nasdem menyetujui untuk dibahas lebih lanjut dan masih terbuka untuk opsi tapi terlebih dahulu melihat bagaimana proses yang berjalan di komisi ataupun di badan legislatif terkait undang-undang MD3 ini. Baik Soza Huta Pia, terima kasih dari ruang rapat paripurna di DPR RI.